Hai murid-murid, salam sejahtera semua. Hari ini kita akan belajar matematik tahun 2, jilid 2 dalam tajuk Penyelesaian Masalah Bentuk 3D dan Bentuk 2D. Di akhir pengajaran dan pembelajaran pada hari ini, diharapkan murid dapat menyelesaikan masalah berkaitan bentuk 3D dan bentuk 2D yang melibatkan situasi harian. Untuk pelajaran hari ini, murid-murid boleh merujuk dalam buku teks Matematik Jilid 2, muka surat 88-89. Mari mulakan pelajaran pada hari ini, murid-murid. Contoh situasi masalah harian yang pertama. Sarjit guna satu bahan terpakai untuk buat tabung. Dia tampal kertas warna pada enam permukaan rata yang sama besar. Apakah nama bentuk tabung itu? Untuk soalan masalah harian murid-murid, kita perlu kenal pasti kata-kata kunci yang terdapat dalam soalan ini. Kita gariskan dahulu. Perkataan buat tabung. Tabung ini merujuk kepada bentuk 3 dimensi. Dan perkataan atau ayat enam permukaan rata yang sama besar. Ini ciri-ciri bentuk 3 dimensi yang dikehendaki. Caranya teka dan uji. Kita teka dahulu bentuk yang pertama, yaitu bentuk piramid. Piramid ada lima permukaan rata. Ciri-ciri ini tidak memenuhi kehendak soalan di sini, murid-murid. Ini salah. Kita uji bentuk yang kedua. Ini bentuk kubus. Kubus ada enam permukaan rata yang sama besar. Ciri-ciri kubus memenuhi kehendak soalannya, yaitu enam permukaan rata yang sama besar. Ini bentuk yang betul, murid-murid. Nama bentuk tabung itu ialah kubus. Contoh soalan masalah harian yang kedua. Liza lukis corak. Dia lukis bentuk 2D yang ada satu sisi melengkung. Apakah nama bentuk itu? Kita kenal pasti kata kunci di sini, murid-murid. Bentuk 2D. Satu sisi melengkung. Caranya, kita teka dan uji beberapa bentuk. Bentuk yang pertama, ini bentuk segitiga. Segitiga tidak ada sisi melengkung. Ini bukan jawabannya, murid-murid. Bentuk yang kedua, kita uji bentuk segi 4 tepat. Segi 4 tepat tidak ada sisi melengkung. Ini juga bukan jawabannya. Bentuk yang ketiga, bulatan. Bulatan ada sisi melengkung. Ciri bulatan memenuhi kehendak soalan di sini, yaitu bentuk 2D. Yang ada satu sisi melengkung. Ini jawaban yang betul, murid-murid. Nama, bentuk itu ialah bulatan. Contoh situasi ataupun masalah harian yang ketiga. Rini buka satu bentuk 3D. Dia dapat dua bulatan dan satu segi 4 tepat. Apakah bentuk 3D itu? Kita kenal pasti dahulu kata kunci di sini, yaitu Bentuk 3D, dua bulatan, satu segi 4 tepat. Murid-murid, untuk cara ini kita lukis rajah. Kita lukiskan dua bulatan dan satu segi 4 tepat. Dua bulatan dan satu segi 4 tepat ialah bentuk asas silinder. Ini gambar silinder, murid-murid. Rajah ini memenuhi kehendak soalan, yaitu dua bulatan, satu segi 4 tepat. Nama bentuk 3D itu ialah silinder. Untuk aktiviti pengukuhan pada hari ini, murid-murid akan menjawab soalan dalam buku aktiviti Muka Surat 145 sehingga 146. Aktiviti 1, selesaikan masalah di bawah. Soalan 1, Razib buka sebuah kotak. Ada 6 keping segi 4 sama yang sama besar. Apakah bentuk kotak itu? Ini, Razib murid-murid. Kita boleh lihat kotak yang dibuka oleh Razib. Kita kenal pasti dahulu kata-kata kunci dalam soalan ini, yaitu 6 keping segi 4 sama yang sama besar. Ingat semula bentangan setiap bentuk. Bentuk 3 dimensi, murid-murid. Ini bentangan bagi kubus. Bentuk kotak itu ialah kubus. Soalan yang kedua, jenny ada satu bentuk 3D. Bentuk asasnya ialah dua bulatan dan satu segi 4 tepat. Apakah bentuk 3D itu? Kita lihat dahulu kata kunci di sini. Bentuk 3D, dua bulatan dan satu segi 4 tepat. Untuk soalan ini, murid-murid, kita perlu lukis gambar raja seperti ini. Dua bulatan dan satu segi 4 tepat. Ini bentuk asas bagi silinder. Bentuk 3D itu ialah silinder. Soalan 3, ramesh lukis bentuk yang mempunyai 4 sisi lurus. Sisi bertentangan dilukis sama panjang. Apakah bentuk itu? Kita kenal pasti dahulu kata kunci di sini. Perkataan lukis bentuk merujuk kepada bentuk 2 dimensi. Mempunyai 4 sisi lurus, sisi bertentangan sama panjang. Murid-murid, caranya kita lukis raja. Dua sisi bertentangan sama panjang di atas dan di bawah ini. Kemudian sisi di sebelah kiri dan sebelah kanan sama panjang. Ini bentuk segi 4 tepat. Ramesh lukis bentuk segi 4 tepat. Untuk soalan ini, murid cuba buat sendiri. Sebagai rumusan pelajaran pada hari ini, diharapkan murid telah dapat menyelesaikan masalah berkaitan bentuk 3D dan bentuk 2D yang melibatkan situasi harian. Sekian saja pelajaran kita hari ini, murid-murid. Sampai jumpa lagi di sesi pembelajaran yang seterusnya. Terima kasih karena menonton dan mengikuti pengajaran Cegu pada hari ini.